Terima kasih telah menonton Dia seorang peneliti agama Atau peneliti masyarakat Akhirnya dia mengatakan bahwa Patris Olegre sedang memperjawabkan Sebuah agama global Dalam penelitian tertentu Gereja sejak awal itu adalah Gereja global, gereja universal Gereja yang katolik Keselamatan itu bersifat universal Dan saya setelah Menonton Video-video tanggapannya Saya berasumsi Dengan Memahami Apa-apa yang dia sampaikan Saya berasumsi bahwa Profesor ini adalah salah seorang pengantar relatifisme Relatif Pokoknya agamamu, agamamu Agamaku, agamaku Kebenaranmu, kebenaranmu Kebenaran ku, kebenaran ku Jadi rupanya tidak ada kebenaran yang objektif Semuanya tergantung Subyek-subyek yang mencapai kebenaran Jadi Tuhan itu membiarkan dirinya Tuhan tidak melahirkan dirinya secara objektif Tuhan hanya memberi clue Dan masing-masing orang Berjuang untuk Menemukan kebenaran itu Itu melanggar prinsip Gereja pulit Jelas Melanggar prinsip kebenaran yang objektif Karena itu saudara-saudariku Ini bukan tanggapan langsung ya Terhadap Pak Bin Sarsitompul Tapi saya mengajak kita semua untuk membahas Apa itu relatifisme moral Relatifisme moral ini Saya sendiri berpendapat bahwa Banyak orang Kristen Terutama Protestantisme itu Telah merusak kekristenan Sehingga jatuh ke dalam Satu, relatifisme Dua, agnostisisme Dan tiga, indiferentisme Jadi, malam hari ini saya mengajak kita semua Untuk membahas relatifisme moral Bersama-sama menelak relatifisme moral Bagaimana? Suara saya didengar? Suara saya? Halo? Anda yang ini? Apakah suara saya didengar? Ya, nihilisme Oh, oke Belum mana? Jelas Oke, mari kita Vamonos Jadi, ini Sebuah tanggapan Dan sekaligus penolakan Terhadap Apa yang saya asumsikan Ya, maybe this is strong infrasi Tapi bukan tanggapan langsung terhadap Bin Sarsitompul Tetapi saya menciw Pada relatifisme moral Dari pernyataan-pernyataannya Mungkin kamu bisa menonton sendiri videonya Tapi kita lebih fokus kepada Apa yang dimaksudkan relatifisme moral itu sendiri Nah, ada seorang filsuf Filsuf Katolik Yang juga seorang apologet Itu Pernama Peter Krift Mengelaborasi yang baik Bagaimana Alasan-alasan yang bagi dia Klaus Sibel Untuk menolak relatifisme Ya, sebagai orang Katolik Sejati Seorang, ya, dia menolak relatifisme Dan dengan menjelaskan alasan-alasannya Meskipun ini Ya, ini semata gagasan Ya, sekali lagi Saya ini orang yang berkecimpung di gagasan Bukan dalam praktik Jadi Penelitian saya bukan menumpulkan data empiris Penelitian saya adalah Meneriksa asumsi dan logika seseorang Ya Jadi Peter Marwin dan Dorothy Day Itu Mendefinisikan masyarakat yang baik Itu sebagai masyarakat yang memudahkan Anda Memudahkan seseorang untuk menjadi baik Jadi masyarakat itu Memudahkan seseorang untuk menjadi baik Nah, secara korelasan Masyarakat bebas Adalah masyarakat yang membuatnya mudah untuk bebas Ya Mudah untuk bebas Menjadi bebas Dan hidup bebas Berarti hidup secara rohani Karena Hanya roh yang bebas Ya, materi tidak kan Materi itu tidak bebas Materi selalu terikat pada sesuatu Hidup secara rohani Berarti Hidup secara moral Ya Dua sifat esensial roh Yang membedakannya dari materi adalah Indelek Kecerdasan Dan Voluntas Kehendak Ini adalah kapasitas Atau fakultas Untuk pengetahuan Dan pilihan moral Untuk kebenaran Dan kebaikan Nah Cita-citanya adalah Kebenaran Dan kebaikan Ya Sampai sini Paham Ancangan paling radikal Untuk hidup secara moral saat ini adalah Hilangnya Prinsip-prinsip moral Ya Itu ancangan paling besar Praktik moral selalu sulit bagi manusia yang jatuh The fallen man Tetapi setidaknya selalu ada mercusuar prinsip-prinsip moral Tidak peduli seberapa badai lautan praktik moral itu Ya Tetapi Sampai sekarang ini Dengan mayoritas pembentuk pikiran kita Di dalam pendidikan formal atau pendidikan informal Yaitu media Cahaya dari mercusuar ini semakin berdup Menjadi hilang Ya Moralitas adalah kabut perasaan Moralitas itu semacam menjadi Dia menjadi kabut yang menghalangi perasaan seseorang Itulah sebabnya bagi mereka Seperti yang dikatakan Sesterton Moralitas selalu sangat rumit bagi orang yang telah kehilangan sebuah prinsip Tidak punya prinsip Bertindak secara moral itu Sesuatu yang sulit sekali Ya Prinsip berarti moral absurd Datuan yang tidak berubah di bawah gelombang perasaan dan praktik tindakan yang berubah-ubah Ya harus ada prinsip yang diperlentuk Terus dari situ kita variasi-variasi Relativisme moral adalah Filsafat yang menyangkal moral absurd Ya menyangkal sesuatu Pertindaknya Semuanya tergantung Angin bertiup ke sini kita ke situ Angin bertiup ke sana kita ke sana Ya Pikiran itu bagi saya adalah tersangka utama Tertutu utama Subyek utama ya Musub publik nomor satu Itu pikiran Pikiran itu sebenarnya apa Penentu ya Penentu Ya penentu Bukan soal data-data empirik Gagasan Itu bagi saya Subyek utama Filosofi yang telah memadamkan cahaya dalam pikiran guru-guru kita Dan kemudian murid-murid mereka Dan akhirnya Jika tidak terbalik Akan memadamkan seluruh peradapan kita Itu mulai dari Seberkas pemikiran Ya Baik Pak Jadi ini saya namakan Indiferentisme Kristen Liberalia Jadi Jadi Semua dan manusia Kristen Tidak setara Seperti yang ditegaskan oleh Indiferentisme Kristen Liberalia Tidak perlu dari zaman yang Anda kunjungi Selama Anda percaya kepada Yesus Anda siap melakukannya Pernah ini era terkait dengan penerimaan protestan Terhadap soal skriptura Yang menghancurkan penafsiran kitab suci Tanpa otoritas pengajaran pusat Seperti gereja Dan Apa Sukses apostoliknya Ya Jadi mungkin pada kenyataannya Kasus bahwa Kekristenan Bible only ini Pada awalnya Tidak dimaksudkan untuk menjadi Kekristenan Pidih doktrin Anda sendiri Tetapi yang saya kewaktifkan Itu terjadi Pada banyak orang Pada akhirnya Ya Kristen-Kristen yang sekarang Yang Bapak dan skriptura Soal skriptura itu kan Tidak bersatu Jadi bagi orang Kristen Dokter itu penting Santo Paulus menegaskan Bahwa percaya dan bertindak Sesuai dengan dokter yang benar Bisa menjadi masalah Keselamatan Itu 1 Timotius 4 ayat 16 Dia juga berbicara tentang Gereja yang didirikan oleh Kristus sebagai Pilar dan benteng kebenaran 1 Timotius 3 ayat 16 Pilar dan lambdasan kebenaran Bagaimanapun tidak berkentangan Dari dirinya sendiri Karena itu Semua denominasi Kristen Tidak dapat sepenuhnya Membentuk satu gereja Satu-satunya Pilar dan dasar kebenaran Kalau tidak nanti Menjadi Relatifisme Yang didirikan oleh Tuhan-tuhan Yesus Kristus Dan Tidak akan mencari persatuan Yang Yesus doakan Yaitu Yohanes 4 ayat 17 Selama kita Tidak Selama kita puas Melihat Semua denominasi Kristen Sebagai satu gereja Raksasa Tidak keniatan Yang didirikan oleh Kristus Tidak ada Padang Kristen lain Yang cocok dengan Cetatan yang dibentuk Oleh kitab suci Dan sejarah gereja Lebih baik Daripada gereja Katolik Satu-satunya Kudus Gereja Katolik Dan Apostolik Yang dibangun di atas Petrus adalah Satu-satunya Gereja yang Berkota Dan mengajarkan Incil Ekalistik Dan tampaknya Telah melakukan Sejak abad pertama Dan pendirian Kekristian Mau Katolik Bisa menjadi orang Kristen Ya Tetapi sepenuhnya Bersatu dengan Seluruh Kristus Mereka Tidak bisa Ya Selain itu Jika kita ingin Membangun budaya hidup Kita perlu mempilih Persatuan Kristen Mengapa? Karena tanpa Otoritas pusat Yang dibimbing Orang kudus Malang seriu Yang tidak dapat Gagal dalam Ajaran iman Dan moralnya Orang Kristen Akan terus mengambil Sisi yang berlawanan Dalam isu-isu kehidupan Ya Seperti Tidak hanya terbatas Pada kontrasipsi Utanasia Embryo Aborsi Dan semua orang Kristen Yang menolak Magisterium yang Infallible Dan menyerahkan Kepada diri mereka Sendiri yang Fallible Atau pendeta mereka Yang fallible Ya Untuk melihat Perpecahan Kristen Yang sudah Dihasalkan dari Penolakan Otoritas pusat Lihat saja Terbagai Denominasi Kristen yang Teologinya Di mana-mana Intinya Sampai orang Kristen Dipersatukan oleh Satu otoritas Pengajaran Yang sama Tentang moralitas Upaya Kristen Untuk mengalahkan Budaya Tentu tidak akan Menjadi apa Yang sebab Mana mestinya Kita dapat terus Perjuang Dalam perjuangan Yang baik Dan memang harus Tetapi Selama ada Pertanan ke Kristen Yang lemah Dan tidak Harmonis Kita tidak akan Dapat Terjuang Dengan baik Bagi perjuangan Kita Monarki Tidak sama Dengan Otoriter Otoriter itu Maksudnya itu Persoalan Atau Minim Bukan soal Sistemnya Yang buruk Jadi Saya menolak Indiferentisme Daripada Kristen Liberal Hasil dari Keburukan Protestantisme Selamat menikmati